Halo teman-teman, jadi kali ini saya akan membahas mengenai pertanyaan yang kalian tanyakan di akun Instagram yang banyak sekali ditanyakan mengenai seleksi SNMPTN. Oke, jadi kali ini saya akan membahas mengenai indikator daripada penilaian SNMPTN, walaupun sebenarnya indikator resmi atau yang secara rinci tidak pernah dipublikasikan secara umum, tetapi beberapa PTN atau universitas pernah mempublikasikan beberapa indikator yang secara garis besarnya atau secara umumnya. Oke, setidaknya ada 3 indikator daripada penilaian SNMPTN, yang pertama adalah kualifikasi siswa, nah kualifikasi siswa ini seperti apa? Di kualifikasi siswa ini dibagi menjadi 2 teman-teman, yang pertama adalah nilai rapot, nah nilai rapot ini ada berbagai macam yang dinilai, seperti yang pertama adalah besarnya nilai teman-teman, jadi besarnya nilai itu adalah yang dilihat dari permata pelajaran teman-teman. Jadi misalnya nih, bahasa Indonesia 80, matematika 90, dan lain sebagainya, nah itu yang dilihat. Yang kedua adalah rata-rata dari nilai teman-teman, nah rata-rata itu didapatkan dari mana? Yaitu dari semester 1 sampai dengan semester 5 teman-teman. Selanjutnya adalah konsistensi nilai teman-teman, nah konsistensi nilai ini adalah secara konsisten nilai teman-teman ini bagus, dia itu merata naik, dalam artian di semester 1 nilai teman-teman, 8 di semester 2, 8,5 dan seterusnya, oke? Walaupun nanti misalnya nilai teman-teman pernah turun, tidak apa-apa teman-teman, karena tidak hanya ini yang menjadi indikator dari penilaiannya, oke? Selanjutnya apa? Yaitu besarnya nilai pada mata pelajaran tertentu, nah disini adalah nilai mata pelajaran yang relevan dengan jurusan yang mau teman-teman ambil. Misalnya teman-teman mengambil sosiologi, tentu pelajaran sosiologi teman-teman menjadi perhatian disana, oke? Yang kedua adalah prestasi siswa, ya prestasi siswa ini ada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten maupun kecamatan. Nah disana dilihat, makanya disana di nanti teman-teman mencantumkan 3 prestasi terbaik teman-teman yang relevan dengan jurusan yang mau teman-teman ambil. Mungkin kalau teman-teman belum punya prestasi di bidang itu, saya sarankan teman-teman mulai belajar dari sekarang, atau cari kompetisi-kompetisi yang sesuai dengan jurusan yang mau teman-teman ambil nanti, sehingga piagam atau sertifikat itu berguna buat teman-teman. Oke, selanjutnya adalah indeks sekolah. Nah indeks sekolah ini dibagi dari beberapa lagi teman-teman. Indeks sekolah itu ada akreditasi sekolah, misalnya akreditasi sekolah teman-teman A, B, atau C. Nah tentu yang akreditasi sekolah teman-teman A, tentu mendapatkan kuota lebih besar daripada yang akreditasinya B. Oke, yang kedua adalah nilai SBM PTN di tahun sebelumnya pada universitas atau PTN tertentu. Oke, tapi tidak semua PTN menggunakan ini teman-teman. Ini harus digarisbawahi ya. Tidak semua PTN menggunakan hal ini. Misalnya nih, ada kakak teman-teman yang melamar di PTN tersebut dengan nilai UTBK atau SBM PTN di tahun sebelumnya. Itu juga menjadi salah satu indikatornya pada PTN tertentu ya, digarisbawahi. Selanjutnya adalah prestasi atau IPK kakak-kakak kalian di universitas yang kalian tuju, yang pernah lolos di SBM PTN di tahun sebelumnya. Nah misalnya, saya adalah mahasiswa di Universitas X. Tentu adik saya nantinya akan dipengaruhi oleh nilai saya di PTN tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah prestasi sekolah. Nah, prestasi sekolah ini seperti apa? Misalnya sekolah kalian pernah mengikuti kompetisi, baik itu tingkat internasional, nasional. Ketika sekolah kalian mendapatkan juara atau menang pada suatu kompetisi, tentu ini juga akan menjadi perhatian pada penilaian SBM PTN juga. Sebenarnya ada banyak di indeks sekolah ini, tetapi cuma itu saja yang mau saya bahas. Nanti saya akan bahas di topik-topik selanjutnya. Yang ketiga adalah pemerataan daerah. Nah, pemerataan daerah ini seperti apa teman-teman? Pemerataan daerah adalah universitas atau PTN tertentu memberikan jatah kepada daerah yang tertinggal untuk dapat nanti mahasiswa yang telah lulus bisa kembali ke daerahnya untuk membangun daerahnya. Oke, jadi kita menyadari bahwa tidak semua daerah itu kemajuannya sama. Pasti ada daerah yang terpencil dan lain sebagainya, sehingga akan diberikan jatah. Nah, di sini walaupun mungkin nilai mereka atau prestasi mereka di bawah dari teman-teman yang ada di kota, tetapi mereka memiliki kota untuk bisa lulus di PTN atau universitas tertentu. Begitu teman-teman, oke? Dan juga ketika banyak juga yang bilang bahwa yang digunakan hanya nilai rapot. Nah, no. Jadi ketika kalian berpikir bahwa harus berlomba-lomba mendapatkan nilai rapot yang blablabla, dan lain sebagainya itu menurut saya agak sedikit keliru, karena ada banyak sekali indikator penilaian di SNMPTN. Semoga teman-teman nanti lolos di seleksi PDSS, dan kalian bisa mengikuti seleksi SNMPTN, dan semoga di seleksi SNMPTN teman-teman juga lolos di universitas yang teman-teman impikan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat video ini buat teman-teman menjadi referensi buat teman-teman yang mau ikut seleksi SNMPTN. Semoga berhasil. Sekian dari saya.